Intro Ada tamu kan? Ban A Tau sendiri sama ban A bang Tamu Sebis bos Turun serentak tuh Bek! Kaget anak-anak kan Mundur dulu lah Ya gue tengah-tengah bang Gue berdoa aja Gue mati, gue mati Sarap Nah Terusin nih kita emang ceritanya bang Acung nih Yang ternyata Toto-nya pas nonton KTS lagi lah Mana cerita Tauranya Tapi ada ya cerita Tauranya Ada yang salah Di mana tempat Gitu ada Tauranya Nonton KTS Gue prank nih Wah kemarin bisa apalah Cuman yang pasti pengennya sih ngasih banyak manfaat lah Iya Iya kan? Betul Dan base nya tetap Kita di true story Betul Jadi Nah tuh sadadanya akhirnya tuh Pada Pada ngumpul di lapangan Sudah ada Segala macam Atribut oke lah Sudah Kita udah kocak Habis dah Tapi jangan salah bang Kita Namanya di barak Jangan Kalem Enggak Ada juga Biang-biang roknya bang Oh ada juga? Ada ributnya Oh Biasa dong Jiwa Enggak Ngga bisa Nggidin Hayalah ada 1 orang lah Tapi ya Ngga bisa ceritain lah itu Dantem di barak Ntar Oh ribut di barak Ribut tuh , Gue udah Saya tak tidur enggak tahu Oh Danton enggak tahu nih Tau gue udah Anton molorai Dantong dadakan soalnya gue ribut yang satu lapor tuh sama komandan tuh izin Pak lagi saya digubiin Oh digubiin dia mana kapal kapal airnya dibawa tuh orang-orang tuh karena kepala kena semua-semua yang lainnya yang enggak di mana tuh udah gue enggak enggak ketiketan dahin doang dah boleh tidur gue panggil juga baris tuh baris di ruangan baris kalian semua jamannya teriaknya kudu lah ya bisa teriak kudu-kudu nggak salah ya waktu itu kasatnya pasti yoso asetnya pasti yoso baris semua kamu disini di didik bukan untuk cari keributan diri semua diri buka sepatu bos patuh kayak kita pengen ngelap gitu kan pengen kuasa merindah gitu kan buka sepatu kau nggak ujung belakangnya sepatu PDH Bang iya hak ada hak dengan keras apa lembek keras lah hahaha bupak bupak guap-bapak nggak merah sih kuat gue buat yoy jiw hijau ijo lebih ngeri lagi kalau ijo ke biru-biruan hijau tuh nah saya mau lihat lagi kalian seperti ini siap Tentara gua udah masuk lagi ada yang ngadu nggak kuat apa-apa nangis tuh dia pulang pengen pulang 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 kita dong pelajar terus bukan bukan apa-apa tanggung betul Bang iya nanggung Hai tanggung terus aja terus udah tuh udah pulang pejabat pulang satu yang enggak terima jadi mbak ini saya kemandan lu lu saya di mbak mengapa Danton Oh Danton kan harus tanggung jawab penuh Bang sama pasukan iya didikan saya sendiri itu tengah lapang tuh kamu dimana tuh tidur Pak kamu Diatung-diatung Hai kamu hancur bos berhambung minggu mengetah Hai makan enak enggak gua mau pulang jauh enggak ada duit eh nggak bisa kabur bengkak gua dibawa ke rumah sakit tuh kan dia punya paket sendiri itu pokoknya mas beda obatin kata yang khususannya Yaudah nih kasih obat yang bagus tuh kempes akhirnya pas kempes Hai kamu jangan dendam masa ya gue enak aja nggak dendam hai 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 contoh dulu bosnya gua apa-apa gua tidur gito njuk dulu udah lagi tapi kan kita nggak boleh nggak boleh kan ya udah siap manusiawi ya posisinya nyikat orang ada rasa pil guilty rasa bersalahnya punya deh nah pas minggu-minggu kedua Hai ada event olahraga lagi tuh dari sana agar bebas olahraga kita main basket lagi dong meskipun lagi nonjol lagi basketnya ya kan pelatih bilang Oh kamu nyobain basket anak kapal jago Pak Oh kamu ketangkep enggak tahu Pak gitu karena udah kamu basket terusin aja lagi ini kan pengonjol lah Alhamdulillah nah pemilihan Danton Bang Danton regu seluruh regu buat acara seluruhan dan kia-dangkir gue deh dan kia apa tuh kebaran kebaran kompi ada sambutan Pak Syuti Oso mau berkunjung tuh Oh satu jadi dipilih komba apa namanya pembina lumpacara spekul pacara ada lima Danton Bang pergu anjumah dipilih atu-atu kamu coba suaranya gimana ah bahan kamu mudur kamu mudur bales pada bales suara kayak cewek kamu mudur ini gua kayak 4-6 terakhir tuh maju ke Danton kamu gua ngomong Oh lantap nah ini kamu saya pilih bukan seneng Bang saya enggak seneng saya bang pelantiannya berat banget kenapa buah gitu kan jadi positif saya tuh dipisahin dari yang regu bisa lama seminggu-minggu pisahin jadi kayak semacam kayak di gojlok lah dari suaranya yang dari lantang suaranya kepemimpinan lah betul diri tuh tiga tiga inspektor tiga peratih saya dapat saya bisa semimpin upacara setelah datang Pak Yoko datang semimpin Alhamdulillah lancar 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 Alhamdulillah itu saya sedih itu sedihnya lancar sedih makanya gimana nih di lancar sedih dan gue masih punya hati-hati melankolis Bang Oh iya 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 dengerin dengerin apa pertengahan pacara tuh didengerin tuh hening tuh lu sana hening lagu Indonesia cium bendera Bang bener meraputi lu cium gimana enggak geder hati kita Bang Indonesia Raya nih betul lagu dengan dengan soal-soal yang kita nangis lah teringat perjuangan orang-orang dulu lah ya kan jadi digeber ini ya rasa kebangsaan juga ya saat itu ya betul gua gua semua orang nangis deh saya kan boleh nangis karena sama ngurupacara kan bisa kalau nangis kacau nanti kan sudah nangis Bang saya konsen saya konsen tuh sedih konsen hari udah kelar upacara lagi kan ya mimpin bersama setioso jadi udah udah kelar deh nih nih Ninduk lari Bang nih Joneti Bang eh coba rindam dapatlah sertifikat Bang semua dapat sertifikat dapat semua yang Bang jadi itu dapat full sertifikat seumur hidup untuk seumur hidup untuk seumur hidup gunanya apa sih kalau punya sapam ya dia aja Oh ada masuk masuk aja setioso gitu ini kepake sertifikat buat kalian seumur hidup Oh jadi bidang-bidang keamanan apa lu bisa masuk kalau disitu masuk itu aja tunjukin Oh udah terlatih lah gitu iya udah ada pelatihan disitu ada trainingnya betul jadi posisi itu gampang lah buat lolosnya betul udah punya basic training ya betul juga apalagi jebolan dari rindam nih Wih si pasutioso mereka enggak main-main Bang yang bilang tentara yang sana kan dikontok disini juga di Rindam Jaya juga kering lah masuk rindam tangkering lagi Bang eh angus-angus nah ini sudah betawinnya Bang Jalil mau lewat nih Oke Bang Jalil sukses selalu Bang Jalil dan lanjut lagi nih kita sama ceritanya Bang Acung 97 nih yang posisinya eh banyak bercerita di akademis lah dalam artian sport bidang sportnya terus Bang Acung juga pernah ngerasain pendidikan di Rindam Jaya lagi tuh posisinya yang pengembangan jati diri yang akhirnya dapat sertifikasi dari situ yang bisa berguna juga lah buat kalau mau masuk ke dunia keamanan atau apa tuh bisa pakai itu kan ya bisa-bisa jadi ternyata enggak semua anak kapal emang sih betul enggak semua temen-temen saat 90-an itu semuanya tawuran enggak ya gitu loh bener jadi yang tawuran ya tawuran sering nih tawuran yang enggak tawuran juga ada gitu yang bener-bener sekolah ya ada nah sebenarnya temen-temen yang bener-bener sekolah bener-bener mau cari ilmu di pendidikan juga sama-sama berjuang saat itu karena posisinya harus menghindari posisi yang seringnya tawuran temen-temen gitu gimana caranya karena posisinya kan ini gua anak kapal gitu terkenalnya trennya saat itu di 90-an itu rata-rata anak-anak pada ribut kan pada masing-masing sekolahan di Jakarta pada saling menyerang gitu satu yang yang aslinya sebenarnya kita sampai saat ini juga sama-sama bingung kan sama-sama enggak tahu sebenarnya lu sama gue punya pas masalah apa kayak gitu itu yang yang sangat-sangat disayangkan sebenarnya makanya setelah ini senang banget sih senang banget banyak channel juga yang muncul yang yang besenya juga di di lebih ke stop tawuran lebih ke ngarahin adik-adiknya untuk lebih mikirnya ke yang orang lain ke halal positif kayak gitu betul Bang Acung termasuk yang nyaris lah disitu nih adanya di penerbangan dia punya kreatif apa disitu gitu loh jadi nggak terlalu ya tawuran begitu aja sih kan gitu ya ketemu ya ketemu ketemu ya ketemu ikut ya pernah juga tapi mungkin saat itu bukan hal yang menarik begitu buat ente hahaha hahaha paling kita latin doang udah oh iya ikut-ikut temen impuk gitu kan bagaimana ada lah tapi lebih banyak buat lebih ke akademis gitu bawa nama sekolahan juga bawa nama sekolahan dan juga gue nyebar flyer tuh aku cipin ada akademis olahraga apa itu jadi Alhamdulillah Bang sekarang udah mulai baguslah kalau begitu makanya ya itu Alhamdulillah gitu kita banyak berlomba-lomba untuk ngasih open mind lah ya open mind buat buat generasi kita yang selanjutnya gitu ya sebenarnya di tahun-tahun 2000-an ke atas tuh sampai dengan 2010 ke atas kayak gitu tuh ah khususnya penerbangan mungkin Budi Tomo dan juga SM-STM lain yang 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 dulu terkenal trennya sering tawuran itu akhirnya ade-ade nih kesiannya di ade-ade nih mereka megang-megang bekas nama beken ribut berat gitu bawahnya kadang-kadang ini kita ngerasa wah nih ini harus jadi dosanya kita gitu dosanya kita dan kita harus harus juga ikut kontribusi lah untuk kontribusi ngarahin jangan sampai nih generasi pada saling bakuhantam nih yang belah Junturungan ya betul-betul lah posisi dia kan udah beken nih namanya nih udah beken namanya nah namanya umur-umuran segitu yang yang sekolah-sekolah biasa nih yang pengen namanya naik harus ributin kapal nih kayaknya gengsi nih gengsi gitu ada gengsi disitu lu wah nama gue pengen pengen nanjak nih gua harus ributin ributin kapal harus ributin bodoh ributin CJ ributin apalah gitu loh kayak gitu kr bala macem rm apa ributin ributin biar nah itu udah ada di kita kesian gitu ya benar kasih gitu yang yang seharusnya tuh Hai jangan begitu lagi ya bener banget kalau begitu kita nggak nggak ngembang ya kan bener nggak berkembang gitu-gitu aja kadang-kadang kalau dino kerja nih kita udah kerja nih banget enggak sengaja ketemu hudut ex-hudut eh mana buat akhirnya jadi teman kerja kan lu mah gue enggak enggak iya ketemu bareng aja jadinya iya apa kita cari nggak ada banget ya kan jadi diri itulah yang masih hawa-hawa muda ya kan iya nama beken ya kan nggak boleh turun bendarak gue nih ya kan jadi ya milih apa dulu dulu kita bang ya apa itu wih nggak ngerti juga tapi posisinya hampir merata hampir semuanya hampir merata di Jakarta kita kita adu fisik betul dan dan itu bukan bohongan gitu loh mesam soalnya sampai banyak korban yang yang akhirnya harus harus ada 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 korban lah kayak gitu kan tragis ya betul jadi saya bang soal sia-sia hal-hal yang mesinnya nggak terjadi gitu ya ya jadi pengalaman gue juga ada bang semenjak itu ya mungkin Allah masih sayang banget gua nih bang di timur bang masuk siang nih gua gua lah masuk siang sekitar 15 kita di timur sekitar 15 orangan lah ada tamu kan tembangan A terus ini sama tembangan A bang tamu sebis bos turun serentak tuh kaget anak-anak kan mundur dulu lah gua lari ya gua tengah-tengah bang gua berdoa aja gua mati gua mati secara kalau nggak gua berdoa tapi nggak mungkin nih Allah sayang sama gua nih bang itu orang nggak ngeliat gua bang nggak ngeliat nggak ngeliat sama sekali padahal gua pake kapal gitu kan tau tau orang-orang dimang negeri indah tau gitu gue diem karena kan eh lu gua gua selametin nih lu jangan gini lagi gitu loh itu mungkin eh tanda gua untuk terima kasih juga sih iya 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 bang ya sampai gua ternyata itu mundur mundur lu ya gua nggak gerak bang gua nggak kaki gua nggak bisa ngelangka gua mau gerak banyak gua berkepung bang tapi dia ngeliat gua seakan-akan dia nggak ngeliat gua tau sendiri bang BR nya kan bersinarah semua bang iya alhamdulillah gua masih mungkin gue alhamdulillah lindungin lagi tuh iya makanya kan yang harusnya kita pikirkan kan loh katanya kita udah merdeka iya merdeka dari peperangan kan sebelumnya kita adalah negara yang berperang kan gitu berperang kita ada negara yang dijajah lalu kita berperang terus kita ngerebut kemerdekaan terus kita masih ribut lagi apa itu namanya udah merdeka kan belum belum ya ribut anak bangsa lagi iya anak bangsa lagi sesama kita gitu loh makanya aduh bener-bener ampun deh gue anak sekolah lagi makanya ya akhirnya kata sendiri pun kan ya kayak kemarin kita sebelumnya kan ada episode yang anak-anak penerbangan penggiat alam tuh seneng banget gitu kita ada ada temen-temen penerbangan yang ada penggiat alam ada ada juga yang pada ngaji juga kayak gitu kan udah bagus banget cakep banget kayak gitu ya mudah-mudahan sih jadi inspirasi adek-ade kelas juga gitu untuk lebih lebih mikirin akademis aja deh gitu jadi itu padahal jangan tau orang lagi deh capek bos capek ya kan makanya yang udah kelas tiga nih pengen lulus nih kan ada wadah alumni nih ya kan gaul aja gitu sama alumni nya kalau kalau bener yang di dunia penerbangan juga kan banyak-banyak dunia penerbangan banyak adek-ade bisa bisa nanya-nanya kalau mau jadi apa jadi apa kan beberapa narsum juga sebelumnya kan ada yang pilot iya kan teknisi segala macam kan bisa jadi mereka juga ngebuka diri kan betul buat adek-ade kita calling nanya-nanya iya bener-bener kan jadi 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 wadah gitu jadi wadah jangan sekasungkan lah mau nongrong mau gimana ayo gitu kita ambilnya positif-positif penyajian dari sekarang lah bang ya iya ke depannya seperti apa gitu dengan dengan adanya ini juga anak-anak bekas-bekas serifal juga ada kontek-kontek kita juga gitu bagus kontek-kontek terus yang bikin bikin sesuatu bareng yuk gini-gini gini gitu Wah keren banget gitu ini bareng nih ya hahaha kayak gitu lanjutin lagi nih setelah iklan Asmir melewat dulu iklan Asmir katanya kita kebetulan jadi di Asmir satu udara Asmir keren nah lanjut lagi nih setelah Asmir lewat nih iklannya tadi mungkin udah lihat iklannya Asmir ini ditempel nih dot iklan Asmir waduh gila dia ngasih apaan tuh royalti nih hahaha oh parkir gratis setahun buat kru KTS ya iya 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 nah lanjut lagi nih kita ceritanya sama Bang Acung nih yang posisinya lebih ke akademis lah posisinya nah Bang Acung nih kira-kira ente punya kreatif apa lagi sih di dunia penerbangan nih di luar jalur ya jual apa nih penerbangan aja penerbangan menghasilkan menghasilkan contohnya apa ngapain ngapain remodeling bos waromode remodeling remodeling kebetulan Hai abang hubungan gua kapal negeri Oh anak 616-16 tahun tahun-tahun 90-an 90-an dia 90-an jadi Hai gua lihat dia bikin remodeling tertarik dong gua mau belajar ilmunya susah tuh Bos bisa ya susah akhirnya skill Latin Latin 1 bisa bahasa modul lah modulnya bisa baca modul dulu susah ya itu gue berapa kau belajar gue baca modul dulu Bang lu bisa enggak modul ini kembangin apa nih maksudnya hidungan lu belanja nih sesuai modul dulu gue belanja di rempoa Bang rempoa balsa lubang kayu balsa bahasa rempoa yang ada dah yang yang jual cuman di rempoa saat itu itu hitungannya belanjanya perapa nih berkayu 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 beraitan panjang apa tebel jadi kita beli per modulnya berapa meter nih sesuai kebutuhan aja sesuai kebutuhan jadi ada yang balsa papan ada yang balsa buat balok buat rangkanya ada udah hitung Bang tuh di modul kita belanja tukar ke babak kenapa harus balsa ya karena kayaknya kayu keras tapi enteng nah gitu mungkin kan banyak yang belum tahu kalau kalau anak-anak kapal sih UD emang gaweannya dulu aeromodeling makanannya gitu mungkin kan yang nonton juga banyak nih di luar penerbangan jadi kenapa balsa ya untuk itu karena posisinya kuat tapi ringan tapi ringan terus gimana itu Bang proses airomodelingnya saat itu ngerjainnya Nah kita belanja kita belanja di rempoa kita bikin di rumah abang saya tuh di daerah simpruk ya dulu simpruk simpruk deket-deket joglo ya Oh sinabung simpruk limo limo enggak enggak dekatin aja deket ngapain puring deket puring ya gitu saya bikin saya belajar dari kertas kita beli bahasanya kita beli kita rakit sendiri ada amplasnya juga beda-beda Bang lain ada amplas nolkoma berapa buat finishing nggak nolkoma berapa itu kita lengkap pokoknya kertasnya roti bakas minyak kertas minyak kertas roti tas minyak lembaran ya kan lembaran ya kayak kertas gambar lah kayak kalkir ya kekakir lah kayak kalkir ya kalkir lah tapi seninya airomodeling itu Bang kita kita enggak sembarangan beda dikit miring lari dia saat miring ikutannya mesyu dengan modul arus-arus ya kita nggak bisa kita nggak bisa custom nggak bisa nggak bisa karena jadi harus persisinya arus posisinya dari radernya kabernya arus nah kita coba enak banget dikit segadang bergadang sih ya kita pelan cara ngebelahnya cara ngamplasnya harus searah itu ada itu enggak enggak bolak-balik enggak enggak harus searah searah pelan-pelan Bang posisi amplas juga akhirnya beratnya ngaruh ya ngaruh kirinya misalnya sudah di wing-nya ya nanti kan kita udah nggaplas nih kita ada kurang Bang melihat nih apa ukurannya gimana nih itu loh adalah alatnya nanti nggak usah manual sih pakai mata keren juga raka-rangkanya kita bikin atu-atu gitu loh siapin lemnya lemboks Bang harus box box kayu pinjam banyak nempel aja nempel sama paku paku kecil yang buat nancep emak-emak dulu tuh iya itu deh kecil kayak paku payu kayak paku payung gitu kayak paku Jolbentul Bang Oh yang kecil lebih kecil itu pakai buat apa ngekatin membuat dia tambah rat pelan nempel juga enggak jangan sembarangan Bang nempel kakak pastinya enggak sembarangan ada tekniknya ada bang saya gagal terus tuh ditempel ditempel terus ditempel itu yang gagal terus berarti itu posisi buat ente lumayan sulit juga disitunya sulit karena dia harus kedap juga ya kedap dan sekali sekali nempel bang harus sekali nempel nggak bisa diulang diulang gagal-gagal dia harus keras posisinya tekniknya ada tekniknya cara nempel ada-ada cara nempelnya Hai ya ada pakai pemahas sedikit lah Iya jadi ada gantung bagi dikering-keringin lah Bang ya abang yang gue deh yang pengalaman tapi gua agak tahu lah cara-cara bikin gliding sih ngerti lah Bang glidingnya ya jadi ngerti banget kalau glidingnya sih tinggal ini aja non-engine non-engine bener dulu itu salah satu penghasilan saya juga tuh Bang di kapal Bang itu dapet kantor Bang duit wih hehehe yang saat wih Ane bikin tiga pesawat pakai mesin pesawat apa aja yang gini bikin Hai pesawat gue lupa namanya di lupa mulu nih udah tua-tua pokoknya pesawat yang mesin dah pakai mesin ini buat kita beli-beli modul di rampa juga Bang di modul rampa satunya bisa Rp10.000 satu satu modul mesinnya mesin apa sih Hai kecil mesinnya kecil tempel di depan di depan di kokpit di kokpit dia ada 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 apa namanya Hai apa propelernya ada propelernya ada 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 lengkap Oh lebih plus propelernya juga dikali ya kita beli cekini sekarang udah nggak ada segini Bang udah enggak jual-jual udah nggak ada gimana dong customnya kalau kayak gitu mungkin kita online Oh jadi online cari online ya Iya kita pakai after uang biasa pecaptor-reptor nggak bisa pakai bengsi nggak pecaptor nyarinya dimana after saya banyak Oh banyak-banyak nanti berarti kalau misalnya diminta untuk katakanlah memberikan bintek lah bimbingan teknik disitu bisa ya Insya Allah bisa Tuh lihat tuh ini adik-adik nih yang mungkin nonton anak-anak penerbangan ya mungkin belum ngerasain caranya merakit pesawat air modeling pakai kayu balsa sedikit tadi ceritain nih sama Bang Acung boleh nih tanya-tanya Bang Acung nih atau punya minat lah disitu untuk untuk coba bikin atau gimana ngobrol-ngobrol sama Bang Acung ya Iya ini punya kemauan nih Bang punya kemauan-kemauan nggak gampang putus asa teliti tekun udah itu aja intinya itu aja kalau masalah ngasa sih sendirinya mereka akan bisa itu dengan sendirinya sendirinya kalau mereka terus terus berusaha gitu lumayan mah kalian menghasilkan juga menghasilkan waktu tahun 95 satu pesawat tuh mesin-mesin engine berapa saya lupa engine berapa itu saja dua setengah bang dua setengah apa nih 250.000 tanpa kalkulator ya tanpa kalkulator tanpa remote control ya tanpa remote control ya tak apa pakai tali banget muter pakai tali ya kita jual kemana Alhazar Bang anak-anak Alhazar kan kantongnya gede Bang Oh anjir punya beli mereka ya beli-beli kita main di lapang Alhazar kita demo nyamperin mereka tertarik dua setengah kecil dua setengah orang jauh-jauhnya gede gede banget gede banget gede banget kita modal itu cuman 100.000 Bang wadalah jaman itu jaman itu mesin satunya 75.000 nah Bang Acung nih tinggal quote-quote nih input-input dari Bang Acung masukkan untuk kita semuanya silahkan Pak oke jadi quote gue satu nih dua deh belajar yang giat asal skill top tawaran seno terdrak wih wajah empat lah itu jadinya enggak pape enggak pape enggak pape enggak pape biasa Bang iya 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 ngomong dikit hehehehehe gak masalah nah 4 poin nih yang Bang Acung kasih ke kita top belajar giat belajar yang giat top tawuran top tawuran NASA skill NASA skillnya seno to drag seno to drag jangan lagi mau diracunin nama drag rugi rugi olahraga aja ya latihan basket bisa Bang Acung Oke makasih banyak sampai jumpa lagi next episode Alhamdulillah Bersend钞 Coba 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 Terima kasih.